Bismillahirrohmanirrohim Kementerian Pekerjaan Mumdan Purman Rakyat Direkturat Jenderal Cipta Karya Direkturat Sanitasi Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Usus DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Ketentuan Proses Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Persiapan DAK Dana Alokasi Usus Infrastruktur Bidang Sanitasi Subbidang Air Limbah Domestik Dan Subbidang Persampahan Tahap Persiapan Program Pada Tahun Anggaran Berjalan N Proses Persiapan Program Tingkat Kabupaten Kota Tugas dan Fungsi Tenaga Paslitator Lapangan TFL Teknik dan Pemberdayaan Tahap Sosialisasi Program DAK Dana Alokasi Usus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Membuat Berita Acara Rembuk Kesiapan Masyarakat Tingkat Desa Kelurahan Dalam menerima Dan menjalankan Proses Tahapan Program Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Memfasilitasi Proses Pembentukan Tim Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Memberikan Penguatan Kapasitas Kepada Anggota Tim Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Terkait Proses Terkait Proses Metode Persiapan Pelaksanaan Dan Laporan Dan Laporan Hasil Pemetaan Sanitasi Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Dan Berita Acara Proses Pembentukan Tim Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Memandu Proses Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut Untuk Tahapan Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Dengan Seluruh Masyarakat Yang Hadir Tahap Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Koordinasi Dengan Kepala Desa Lurah Untuk Penjadwalan Kegiatan Bersama Dengan Tim Pemetaan Sanitasi Menyiapkan Bahan-Bahan Untuk Kegiatan Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa Kelurahan Seperti Format-Format Instrumen Pemetaan Aspek Rawan Sanitasi Kondisi Air Limbah Kondisi Persampahan Kondisi Air Direkomendasikan Kepada Program Pendidikan Prodi Teknik Penyihatan Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Mandeling Dibacakan Oleh Agus Salim ST Bin Abdurrahim Nasution Pendiri Badan Formatur Universitas Mandei Ling Terima Kasih Thank You Kompak Anh